Hai selamat sore Tadi abis nyalon kita Terus sekarang kita mau kemana? Mau perawatan dimana di rahasia Nanti aku akan update lagi Terbayang ke ibu teman ini Juli Halo Sobat Fakta Bang Fin Ketemu lagi dengan Bang Fin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah Ayan yang terus aja bikin berita dan dengan berita mereka Tetap eksis di ranah media Kali ini ada Berita heboh guys Ada cat yang Diduka Itu merupakan bukti bahwa Yang selama ini Membikin akun instagram fake Yang sukanya menyindir Nyindir Haji Faisal Dan Fuji Itu merupakan Akun dari sepupu Vanessa Angel Dan disitu juga Dilibatkan nama Tante Reni Tante dari Vanessa Angel yang sempat Marah ketika Ditelepon oleh Haji Faisal Dulu diceritakan oleh Dodi Dan memang Tante Vanessa ini Yang mendukung Kubu Dodi Dan juga Sudah diminta izin untuk Memindahkan makam dan setuju Nah bagaimana Ceritanya bagaimana Beritanya Yuk kita simak saja Kepas tipis-tipisnya di fakta Bang Pinkan ini Like subscribe And comment Jangan lupa Selalu ada doa dalam Setiap lentikan Jarimu Kita lansir dari Wow keren Judulnya Geger Sepupu Vanessa Angel Diisukan bikin Akun fake Sentil Faisal Fuji Chat inikah Buktinya Cynthia Landy Sepupu Vanessa Angel Mendadak jadi Bahan-gibahan Netizen di Sosial Media Seseorang tak dikenal Sempat membocorkan Lewat chat Kalau Cynthia Diduga membuat akun fake Untuk menyentil Faisal Dan Fuji Sosok Cynthia Landy Sepupu Vanessa Angel Mendadak Diterpa Isu Miring Gadis yang akrab Di Sapa Jackie Itu diisukan Sebagai pemilik Akun fake Yang diduga Kerap menyentil Haji Faisal Dan Fujiyanti Utami Kita tahu bahwa Sepupu Vanessa Ya ini Jackie Ini Beberapa Waktu yang lalu Setelah Kejadian Kecelakaan Vanessa Angel Dan Dibi Aldiansa Sepat Bikin heboh Dengan Mengeluarkan Pernyataan Bahwasannya Vanessa Ini sebenarnya Sudah ingin Minta cerai Dari Dibi Sebelum Meninggal Tidak lama Sebelum Meninggal Kemudian Juga mengatakan Bahwa Dibi Tidak bekerja Dan Juga mengatakan Bahwa adik-adik Dari Dibi Aldiansa Ini Sukanya Mengambil Makanan Di rumah Vanessa Dan Sebenarnya Vanessa Sebel Kepada Adik-adik Dari Dibi Aldiansa Berita itu Sempat Menjadi Heboh Dan Kemudian Muncullah Beberapa Akun Yang Menyerang Keluarga Haji Faisal Di antaranya Akun Mayang N Najika Dan Dugaan Bahwa Akun Tersebut Yang Dikomando Oleh Jackie Atau Sepupu Dari Vanessa Yang bernama Cynthia Lende Ini Muncul Terus Bermula Dari Chat Akun Yang Bernama Fing Tastik Yang Diduga Anti Pada Faisal Dalam Chat Akun Tersebut Memberitahu Seseorang Yang Diduga Reni Tante Vanessa Dari Pihak Ibu Beginilah Chatnya Saya Tahu Pak Pihak Faisal Dan Kawan-kawan Adalah Gerombolan Yang Menjelek Jelekan Dodi Terus Supaya Dodi Menyerah Supaya Mereka Dapat Hak Wali Kata Akun Tersebut Tante Kalau Senggang Bisa Lihat IG Mayang Egnacika Itu Kayaknya Yang Buat Akun Cynthia Sepupu Nesa Begitulah Saran Dari Akun Tersebut Saat Dicat Akun Yang Diduga Reni Tante Dari Vanessa Ini Ternyata Malah Seolah Memberikan Dukungan Padahal Pernyataan Dari Akun Fintastik Itu Bisa Menjadi Bentuk Fitnah Buat Cynthia Yakni Cynthia Yang Dikatakan Memiliki Akun Tersebut Begini Jawab Dari Tante Vanessa Begitu Ya Oh Syukurlah Masih ada Yang Jernih Hati Dan Pemikiran Dalam Hal Ini Setelah Chat Tersebut Viral Netter Buka Suara Meski Belum Terbukti Kebenarannya Baik Jackie Maupun Reni Malah Dirumorkan Tidak Suka Pada Keluarga Faisal Herannya Sama Tantanya Kok Masih Ngebela Saya Sampai Bila Masih Ada Yang Pikiran Dan Hatinya Yang Jernih Ih Kalau Emang Ngebela Speak up Dong Tutur Netter Dari Awal Memang Sudah Ditebak Apalagi Suka Gonta Ganti Nama Akun IG Kalau Akun Akun Itu Dalangnya Si Jacking Tebak Netter Sementara Itu Akun Mayang Iq Nacika Dulunya Lebih Fokus Memberikan Dukungan Buat Mayang Maupun Cika Yang Kerap Dibanding Bandingkan Dengan Fuji Sayangnya Postingan Akun Tersebut Terkadang Memancing Netter Untuk Balik Julik Pada Fuji Bukan Cuma Itu Akun Tersebut Juga Sempat Mengunggah Video Ketika Faisal Bicara Pada Awak Media Tak Disangka Video Tersebut Memicu Komentar Tiara Marlin Yang Kalimatnya Diduga Menyindir Faisal Sadar Woy Katanya Orang Baik Tapi Kok Kenyataannya Cepatnya Posisi Pak Dodi Berbalik Ke Mereka Kok Rakus Si Um Buncit Kata Netter Tiara Marlin Satu Si Buncit Malah Dengan Bangannya Bergata Banyak Orang Lain Yang Rampaduh Aku Gak Habis Pikir Balas Akun Fantastik Yang Membalas Tudingan Dari Tiara Marlin Dan Inna Secara Lengkap Yang Ada Di DM Itu Tante Kalau Senggang Bisa Lihat Lagi Mayang Enchika Itu Kayaknya Yang Buat Ponakannya Sintia Ponakan Sintia Sepupu Nessa Tentang Foto Video Klarifikasi Iya 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 Saja Jawabnya Tapi Kesimpulan Paling Belakang Menit Terakhir Kesimpulan Densu Menusuk Pihak Faisal Marissa Saya Sudah Pernah DM Sudah Saya Sudah Pernah DM Ke Densu Densu Netral Kok Tapi Dia Sebenarnya Tahu Kalau Pihak F Yang Gak Bener Oh Begitu Ya Saya Kasih Rekamannya Tapi Jangan Diberikan Siapa Siapa Ya Tante Rahasia Loh Syukurlah Masih Ada Yang Jenih Hati Dan Pemikirannya Dalam Hal Ini Siap Kak Densukan Kristen Sudah Banyak Pengalaman Dia Kemudian Ini Adalah Dari The Power Of Netizen Yang Membahas Akun Tersebut Jacking Siapa Si Min Sumpah Gak Tahu Ponakannya Anak Kakaknya Yang Bikin Se-Indonesia Pada Tensinya Nyaik Yang Bilang Katanya Almarhumah Pengen Cerai Sama Dibi Nah Itulah Chatnya Guys holiness Itulah separated Wagam Morgan Go To 善 Avenue Terima kasih telah menonton!